Halo guys, di video kali ini saya akan review cara pemakaian tracker grip on pembuka bearing disini saya sudah ada blok CPT, kalian ambil mata bearing yang 10 mm lalu masukkan ke dalam bearingnya lalu masukkan as fuller lalu kalian putar kalian putar terus sampai terasa kencang selanjutnya disini saya sudah buat menahan untuk bagian atasnya selanjutnya kalian ambil kunci 17 kalian kencangan lagi selanjutnya kalian putar terus sampai terasa agak kencang kalau sudah kencang seperti ini langsung aja kalian ambil busingnya ini masukkan ke dalam as fullernya tapi kalian harus ukur dulu pastikan sesuai dengan ukuran kolaharnya lepaskan dulu murnya selanjutnya kalian masukkan ring lalu masukkan murnya pastikan posisi bosnya itu pas baru kita tahan di bagian atas gunakan kunci ring 19 untuk memutar murnya di kalian putar aja terus dan nanti secara otomatis kolaharnya itu akan naik keatas di kalian putar aja terus bagian bos kuningannya udah terbuka bagian bos kuningannya udah terbuka selanjutnya kalian tinggal putar aja as fullernya nah maka mata berengnya akan terbuka dan selanjutnya kalian gunakan mata bereng yang 15 mili untuk membuka kolahar yang selanjutnya dan as fullernya itu yang lebih besar sedikit ya guys kalian putar aja sama seperti yang tadi caranya kalian putar sampai terasa agak kencang lalu masukkan bosnya lagi bos penahannya kita lepaskan lagi murnya dulu jadi caranya itu sama guys tinggal kita ganti mata bereng dan as fullernya aja masukkan ring lalu masukkan mur lagi pastikan bosnya itu masuk dengan pas ya guys selanjutnya kita tahan bagian yang atas lalu kita putar murnya gunakan kunci ring 19 ikh lalu kita putar murnya gunakan banget nah kalau dia enggak pas maka dia enggak akan ketarik olaharnya guys jadi kalian harus pastikan posisinya pas jadi kalian posisikan dulu dengan baik nah kalian pastikan bosnya itu pada posisi yang pas untuk penahannya ini kalian bisa gunakan asap aja yang penting masuk fungsinya hanya untuk penahan lanjut terus putar dan kolaharnya udah terbuka jadi caranya itu cukup mudah kalian bisa coba sendiri semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian Terima kasih